Oke, sekarang saya sudah ada di dalamnya Hyundai Staria 7-seater yang tipe tertinggi dan ini adalah varian yang brush chrome. Jadi, ada yang brush chrome, terus tinted brush chrome, dan dark chrome. Kali ini yang brush chrome. Jadi, untuk kebedaannya sepertinya hanya di pilihan warna saja. Untuk kunci, dia seperti Hyundai pada umumnya, cuma ini lengkap, ada power sliding door kiri sama kanan, dan ada remote engine start. Sekarang kita coba saja starter. Nah, demikian animasinya untuk kekedapan ketika ditutup. Nah, seperti itu kekedapannya. Kemudian, di sini dia layarnya untuk speedometer. Dia sudah full TFT ya. Di sini dia ada fitur radar. Nah, itu. Kemudian, di sini ada trip. Trip meter ya, trip computer. Ini ada driver assistance. Yang 7-seater ini sudah ada Hyundai Smart Sense-nya. Warning timing. Nah, ini. Ada peringatannya ya. Warning volume. Volumenya. Driver attention. Nah, ini. Leading vehicle departure. Initiative driving warning. Ini adalah Hyundai Smart Sense-nya. Forward safety. Nah, ini. Active assist atau warning only. Land safety. Nah, ini lebih jelas ya. Kemudian, land spot safety. Land spot view. Safe exit assist. Jadi, kalau ada kendaraan di sebelah kiri kanan, mau lewat, pintu nggak bisa dibuka. Active assist. Nah, ini. Mau sampai intervensi atau warning doang, atau dimatin sekalian. Parking. Nah, ini. Ada surah view monitor. Ada kamera 360. Record traffic alert juga ada. Nah, ini. Cluster. Ini ada dihubungkan sama drive mode ya. Jadi, ini. Tampilan speedometernya bisa dirubah-rubah. Ini reset fuel. Wiper. IC road warning. Welcome sound. Lampu-lampu. Nah, ini ada illumination. Itu kecerahan MID. One touch turn signal. Ambient light. Nah, ini ada ambient light ya. Dia sampai 4 tahap. Ambient light color. Warnanya ini. Kita ganti aja warna merah. Supaya yang nanti di belakang kelihatan. Headlight delay. Ini. Ada juga. Hike beam assist. Jadi, hike beamnya juga sudah auto. Ini untuk pintu-pintu ya. Automatic lock. Automatic unlock. Power tailgate. Tailgate auto close. Ini bisa dimatikan dari sini. Atau dari tombol belakang. Smart tailgate. Mendekat sendiri. Mendekat ini kebuka sendiri ya. Kau saat pakai kick sensor lagi. Sliding door juga bisa di-smart. Jadi, mendekat kebuka sendiri gak usah di-kick. Remote power door. Ini yang dari kunci ya. Bisa dinonaktifkan juga dari sini. Convenience. Nah, ini. Dari rock-option alert. Welcome mirror. Wireless charging. Juga bisa dinonaktifkan. Satuan. Dan ini untuk mereset. Seperti itu. Nah, ini ada TPMS juga ya. Dan ini udah kembali lagi. Ini semua layar semua loh. Jadi, ini ada offset temperature juga. Relaktifkan konsumsi BBM juga di bawah. Dan ada trip. Di bawahnya. Total auto. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Di sini. Nah, itu dilapis bahan karet juga. Nge-grip ya. Dan ini adalah steer-nya. Sebelum itu kita lihat dulu saklar hololernya di sini. Jadi, di sini ada untuk saklar wiper intermittent. Bisa di-set interval waktunya. Di sini. Di kanan ada saklar headlamp. Modelnya bercorak seperti ini ya. Dia keren. Dan bermotif perhatian-perhatian. Headlamp juga sudah auto di sini. Ada pedasif menaikan. Dan menurunkan. Dan ini tombol steer-nya. Di sebelah kiri. Di sini ya dia ada untuk. Bluetooth teleponnya sama audio steering switch. Di kanan di sini ada. Adding start-stop. And keeping assist. Dan cruise control. Tapi masih belum adaptif ya di sini. Dan ini untuk MID tadi. Ini ada airbag juga. Dan dia model palang 4. Jadi kesannya futuristis banget. Nah, itu dia. Untuk pengaturan setir di sini. Dia tilt. Dan telescopic. Dan telescopic ini jauh ya. Yang seperti panel chrome. Di belakang. Dia itu AC. Nah, di sini. Dia masuk AC ya. Ada isi-isi bisa diatur juga. Speaker ada di pojok. Sebagai Twitter. Dan di tengah sebagai mid speaker. Di tengahnya di sini juga ada tempat penyimpanan. Di sini. Kemudian. Kemudian. Ini dia layar. Multimedianya. Atau head unit. Dia sudah ada Android Auto sama. Nah. Termasuk di sini kalau untuk keluar ya. Dan kalau keluar dia simbolnya juga ada simbol Hyundai di sini. Ini isinya. Seperti ini. Nah, ini menu-menunya. Dia ada Android Auto. Nah, ini menu-menunya ya. Ada flight mode juga. Jadi. Speaker bus ketiga itu dia tenang. Supaya anak kecil bisa tidur. Di sana ya. Lanjut. Dia ada rear climate. Ini AC belakang. Bisa diatur juga dari layar depan. Nah, ini setup-nya. Seperti ini isinya. Display. Sound. Ini center point. Karena dia sudah dari bose ya. Ini father balance. Sound tuning. Ini yang ngerti bisa nambah-nambah. Ngatuh-ngatuh sendiri. Guidance. System volume. Nah. Bisa dynamic speed. Kalau semakin kenceng. Speaker semakin gede. Radio noise. Dan ini bisa ngereset juga. Kiri-kanan ini sudah tidak ada tombol fisik ya. Dia sudah touch sensitif di sini. Yang untuk volume. Setup volume. AC di bawah. Yang depan ini single zone. Yang belakang satu zone. Jadi total dua zone. Depan-belakang bukan kiri-kanan. Untuk suhu di sini dia terpanas ada di. Dua. Dua. Dua setengah ya. Dan terdinginnya dia ada di. Dua setengah. Dia auto. Climate control juga sampai tiga tahap di sini. Kemudian dia ada front defogger. Di sini ada rear defogger. Air circulation. Ini untuk mengatur AC belakang ya. Nah. Shotcutnya. Di situ. Kemudian ini arah semburan yang depan. Dia lengkap sampai ke defogger kaca depan. Di bawah ini ada cooler sama heater seat. Untuk sisi driver sama sisi passenger depan. Ini ada kamer 360. Ini ada drive mode. Di sini. Dia bisa ganti-ganti. Panel instrumen. Nah ini ECO. Sport. Ini yang normal. Begitu. Dari sini tadi ya. Dan ini cooler seatnya. Untuk. Kamera. Nah ini. Dia tampilan kamera 360-nya. Jadi dia ada guiding lines di sini. Tampai lagi feng. Dia sudah mengikuti arah setir ya. Guiding lensnya. Di sini. Dan ini tampilannya juga bisa diganti-ganti. Dan ini ada settingannya juga. Nah itu. Ketika dipencet. Dia bubar. Ini ada hazard di kanan. Segitiganya juga ikut berdenyut. Seperti mobil Eropa. Di bawah sini ada wireless charging ya. Qi standard di sini. Dan ini tuas transmisinya. Dia sudah tidak pakai tuas. Dia shift by wire. Jadi pakai model pencet. Di bawah sini ada cup holder. Satu. Ini sudah mentok ya. Tidak bisa ditarik lagi. Kemudian di bawah. Dia ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan yang banyak banget. Yang di atas. Ini di bawah. Dan ini ada USB untuk smartphone connection. Power outlet. 12 port 180 Watt. Dan ini untuk pencas gadget dia. Dengan backlight illuminasi warna putih. Di belakangnya. Di center konsol tangan. Ini juga ada tempat penyimpanan. Nah ini ya. Dia ada dua backup holder. Dengan ambient light. Kayak meja di bar-bar gitu. Di. Cafe bar. Di sini. Dia mengikuti warna ambient light yang kita setting. Ini juga bisa dicopot. Nah itu. Jadi di bawahnya lebih kelihatan lebih luas lagi. Di bawah sini ada tempat penyimpanan ya. Dilapis ban blue drew. Ini model geser dia. Dan di baliknya ada tempat penyimpanan lagi. Nah itu. Ini tadi kalau ngelepas ada tombolnya. Dari sana. Sekarang kita pasang dulu ini. Nah itu. Untuk menutup harus dipencet. Begitu juga kalau dibuka. Nah. Ini tengah juga bisa jadi meja ya. Di sini. Cuma ini bahannya berdua plastik. Di sebelah. Sisi jok depan. Di sini ada armrest ya. Begitu juga sisi driver. Dia dapat armrest di sini. Dan di baliknya ini. Dia ada tombol untuk memaju mundurkan. Nah itu. Seperti di Santa Fe. Atau di Accord di Emery yang jaman dulu. Jadi penumpang belakang juga bisa maju mundurin. Pus di depannya. Ini joknya ya. Dia dari kulit. Dengan motif operatif. Karena ada cooler seatnya. Sama citer seat di sini. Lanjut. Di sini laci. Lombokan belum soft opening ya. Dan ini bahannya di. Hard plastik. Di depannya. Ada panel AC. Jangan mengotip segaris. Ini bisa diatur. Bahan di sini soft touch. Ada airbag sisi penumpang depan. Twitter di pojok. Dan ini pilar A-nya. Sampai ke pelafon. Dia bahannya blue drew. Di sini ada hand grip fix. Dan ada airbag juga di pilar B. Seat belt sini ada register. Hand grip model retrike. Fizer kiri lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu serta card holder. Untuk sunroof di sini. Pelafonnya bisa dibuka secara manual ya. Dan ini untuk buka tutup kacanya. Dari depan. Maupun yang belakang. Jadi ada dua sunroof. Dan di belakang ini satu-satu canera. Untuk buka yang di belakang. Belakang gak bisa buka sendiri. Harus minta tolong supir. Nah ini untuk power sliding door ya. Dan ini untuk power back door. Di sini. Atau mematikan. Di sini dia ada lampu juga. Nah itu. Ini untuk yang dua-duanya. Dan ini untuk yang salah satu. Di depan sini. Ada kayak tempat kacamata. Tapi gak bisa dibuka ya. Padahal panelnya kelihatan loh. Di sini. Auto dimi ya. Electrochromatic. Sepion tengahnya. Fizer kanan sini lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu. Serta card holder. Sisi driver udah gak ada hand grip lagi. Ketika diarahkan di air. Nah ini dia tampilannya. Kamera 360 tampil kayak tadi. Tengah daerahkan di P. Dia bubar. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke. Luar. Pengaturan jok. Sisi driver. Sisi juga lengkap. Elektris. Dengan pengatur lombar support. Untuk arah. Di bawah ini ada tempat dongkrak ya. Kalau dibuka. Di sini. Toolkit. Transmisi metric. Dengan footrest di pojok. Di sini dia ada. Untuk buka. Apa mesin? Di sini ada. Pusat seat ring. Fuse. Dan ini park brake nya ya. Auto hold nya di tengah. Ada vehicle stability control. Di sini tuas lampu lampu. Kita coba nyalain lampunya. Di sini ada car folder juga. Di depan. Driver ya. Untuk bunyi klakson. Seperti itu bunyinya. Sangat berbih bawah. Lanjut ke daerah door trim. Ini dia lihat dari door trim nya. Untuk door trim. Di sini. Dia ada tweeter juga. Di pilarnya. Dan ini dia sudah pada. Power door lock. Electric mirror. Electric free track. Sudah auto folding juga. Dan dia sudah auto. Auto down. Dispian ada segitiga juga. Untuk blind spot monitoring. Tapi dia belum habis ya. Masih ngelih senasi gini. Ngelih di tengah. Masih pentok kaca. Dan auto up. Dengan sensor jepit juga. Door handle grey. Tempat penyimpanan. Di sini 3 tahap. 4. 1. 2. 3. 4. Dan di tengah sini. Yang ada ambient lightnya. Warna merah. Bahan sini soft touch ya. Yang bawah sini baru hard plastic. Ada speaker dari Bose. Bottle holder. Dan door pocket. Lampu di pintu ada di pojok. Untuk masuk. Ada. Smart key. Maksinya. 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 Ground clearance dia. Lumayan tinggi. Untuk MPV. Premium. Veloknya tutup polis. Di sini. Dan dia. Kayak hampir gak ada bedanya. Sama yang tinted. Brush chrome ya. Kayaknya tinted dia lebih cerah-cerah sedikit. Daripada yang brush chrome ini. Untuk. Profil berban. Di sini dia. Merk Kumho ya. Karena dia masih Sibiu Korea juga. Profil 235 55 R18. Ini tampilannya untuk lampu-lampu. Yang tengah di atas itu DRL. Kemudian. Ini lampu utamanya. Empat proyektor. Dua proyektor di bawah ini ada lampu besarnya. Yang di atas itu scene. Di radiator grill. Di tengahnya ini ada palang juga. Dia ada empat sensor parkir lagi. Dan kamera 360-nya ada di bawah. Emblem Hyundai. Nah itu scene-nya di pojok. Kita coba lihat ke ruang mesin. Ini dia mesinnya. Smart stream yaudah ya. Turbo diesel 2200 cc. Torse-nya 400 Nm lebih nih. Udah dikasih perdam juga di kamasinnya. Saya tutup dulu. Awas yang pakai headset. Ini tampilannya. Dari pojok. Nah ada di spline juga ya scene-nya. Modelnya bolong dua biji gitu. Bulat sama persegi panjang. Dia one curve siluetnya juga kerasa banget nih. Dari atas ke bawah satu tarikan. Shred gitu. Ada masuk. Akses smart key juga ya. Si penumpang depan disini. Pengaturan jauh si penumpang depan disini juga sudah elektris. Ini lewat dashboard-nya di sisi penumpang depan. Yang uniknya sisi driver gak dikasih hand grip fix. Penumpang dikasih hand grip ya. Kelihatan banget orientasi mobil ini kemana. Belum ada dedicated button juga untuk nanti airbag penumpang depan. Untuk masuk disini ada handle-nya. Akses smart key juga. Ini tampilan dari kabinnya. Ada lampu juga. Supaya gak keleset. Disini. Ini untuk maju mundurnya dia masih manual. Sama sliding kiri kanan dia masih manual. Tapi selebihnya elektrik semua. Disini ada tombol untuk menutup. Color sliding door dari luar. Dan ini hand grip untuk mempermudah naik. Kita coba masuk. Di belakang sini ada si back pocket. Kelihatan ya disini. Dan ada tombol disini untuk memaju mundurkan. Dari belakang kalau di depan gak ada orang. Ketutupan resek ya. Di belakang kursi driver disini juga ada si back pocket. Tapi yang sisi driver gak bisa ya disini. Setelah ini tampilan dashboard sama center konsol. Di atas ini ada hand grip. Mudah dari track tanpa hook kiri dan kanan. Gak ada hooknya. Kisi-kisi AC. Lampu. Dan ini climate control yang di belakang. Seperti ini ya modelnya. Nah itu. Di sisi sebelah kanan. Untuk tujuh penumpang ini dia atasnya bludru. Di belakang juga ada masih dikasih lubang AC lagi. Dan ini tampilan dari kacanya. Untuk kaca. Kaca disini dia pembukaannya digeser ya. Nah itu. Ini maksimal. Ini setengah. Ini 2 per 3. Ini sisa 1 per 3. Dan ini tertutup. Dan. Sunsetnya dia kayak di kereta-kereta. Jadi. Ini. Di atas dari. Di atas ke bawah ya. Ini cantolannya. Bahan disini door trim. Dia hard plastik ya. Dan ini ada ambient lightnya. Ini untuk buka tutup. Ini yang model tombol. Ini model tuas. Ada twitter dari bawah saya juga disini. Ada 2 buah bottle holder. Dan beberapa tempat penyimpanan. Disini. Luar pocketnya. Speaker juga ada di pilar C. Nah itu. Beserta airbag juga. Dan ini adalah. Yang paling spesial. Dia. Amrace disini dia. Manual ya. Tapi selebihnya semuanya elektrik. Jadi disini. Ada untuk. Rekline. Kemudian disini untuk naik turun. Cuma bisa naik turun ya. Gak bisa maju mundur. Karena maju mundur manual. Dan ini untuk leg support. Bisa maju. Dan bisa dinaikin. Jadi kalau dinaikin. Dia bisa naik. Untuk leg supportnya. Otomennya. Nah. Permasalahannya. Kalau di Alphard. Ini adalah settingan maksimal. Kecuali kalau di Alphard Executive Launch. Baru bisa seperti ini. Dipanjangkan lagi. Kalau bagi anda yang tinggi. Nah itu dia. Ini fitur yang ada di Alphard Executive Launch. Harga 2 miliar. Ada di mobil ini harga 1 miliar. Karena kalau Alphard G. Tidak bisa dipanjangkan ya. Jadi kalau anda. Tinggi. Pasti betisnya gak akan ketopang. Tapi dengan fitur yang bisa dinaik turun ini. Betisnya pasti ketopang. Bukan cuma itu. Di atas ini ada kayak pengatur lumbar support. Tapi ini bukan ya. Ini untuk membuat jadi mode relax. Nah. Dia langsung diaturin ke mode paling relax. Di sini. Atau mengembalikan. Kalau gak mau tahan-tahan. Mau langsung tau beres. Yang tombol ini. Nah. Pencet sekali. Masih ada lagi cooler seat juga. Sama heater seat. 3 tahap masing-masing. Ini sama ya. Kanan sama kiri. Sama persis. Nah ini untuk. Ngatur. Like supportnya. Kalau mau dikembalikan seperti normal. Tekan tombol ini bawahnya sini. Dia akan kembali. Seperti normal. Tapi harus agak lama. Menghindari. Supaya kalau kecelakaan gak sengaja kepencet. Lihat gak langsung gerak dia. Dia langsung balik ke posisi normal. Tengahnya ini bolong. Jadi dia bisa walkthrough cabin. Nah ini masing-masing ada armrestnya tadi ya. Kita ke baris ketiga. Di baris ketiga. Di sini dia tetap ada ambient light. Dua bocah folder. Tirai. Dari bawah ke atas. Dan ini modelnya tilt. Untuk buka kacanya. Nah itu. Seatbelt 3 titik juga ya. Di atas ini ada lampu. Kabin. Headrest 33-nya adjustable di sini. Dan tetap di kacet belt 3 titik. Hand grip-nya model retract dengan hook ya. Dan ini recline-nya bisa diatur. Tapi dengan tali yang ada di belakang. Dan ini masih ketuk dalam plastik. Jadi talinya gak bisa ditarik ke belakang. Ini bisa diatur recline-nya sebetulnya. Lanjut di sebelah kiri. Ini sama ya tempat penyimpanannya persis. Dengan ambient light juga. Dan tirai. Untuk pelipatan. Ini bisa dilipat ke atas. Dengan tuas. Oh ini untuk maju mundur. Yang kanannya ini baru untuk naik. Supaya bisa didorong ke depan. Dan memperluas bagasi. Di sini ada tuas-tuasnya ya. Nah itu. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Tangki bensin di sini. Ada tuasnya diesel ya. Tangki diesel maksudnya. Nah ini ada tuasnya B7. Nah ini bisa ditaruh. Ada holdernya. Jadi waktu mengisi bahan bakar ini gak keleleran. Dan melukai bodi. Dia model pencet. Di belakang ini mobilnya tinggi banget ya. Upper spoiler. Dengan wiper yang tersembunyi. Di bawahnya kayak Alphard. Ada rear defogger. Tadi wipernya dia tersembunyi. Dan ini desain dari stop lampnya. Untuk stop lamp dia di sini. LED matrik ya. Dia sudah LED kotak-kotak banyak. Dan scene-nya sequential. Di bawah ada 4 sensor parkir. Kamera mundur sebagai kamera 360. Dan lampu bagasi yang belum LED. Kita coba buka. Dia sudah power back door. Seperti ini tampilannya. Ketika bangku baris ketiganya tegak. Untuk tali recline. Di sini ya. Nah ini. Ini kalau mau ngatur. Mesti turun ke depan sini. Untuk mengatur recline ya. Nah itu. Atau. Melipat ke depan. Dan di belakang sini juga ada tuas kayak di belakang. Ini untuk melipat. Dudukannya. Dan ini untuk mendorong ke depan. Nah begitu. Supaya lebih luas yang di belakang sini. Ada gantungan. Seperti ini. Dan yang spesial subwoofernya. Dari bose. Di pojok kiri. Belakang. Tampilannya ya. Di sini ada handle. Dan ini untuk mematikan. Fitur. Nutup sendiri. Otomatis. Ada emblemnya 2.2D. Masih 2200 cc diesel ya. Kita lihat. Ke sisi satunya. Nah ini tampilannya. Di sisi sebelah kanan. Sama ya. Dia ada tombol penutup juga di sini. Kita kembali ke depan. Kita coba matikan semuanya. Untuk pengaturan lampu dia juga tampil di. Speedometer. Kita matikan sini semua. Termasuk AC. Oke. Dan kita lihat animasinya. Nah itu. Ada bunyinya. Dan rangkuman data berkendara. Ini tampilan dari kabin belakang. Nah itu. Sekarang kita coba kunci. Mobilnya dan cobain fitur-fitur yang ada di remote. Kita coba kunci dari door handle. Nah itu. Spion. Sudah menutup otomatis ya. Dan dia di sini ada kamera 360-nya. Ketika tombol buka ditahan lama. Dia bisa membuka kacanya. Sama pintu juga sekalian kalau sudah di setting. Cuman ini belum di setting ya. Makanya begitu. Ketika ditahan tombol kunci. Dia akan menutup semua jendilanya juga. Nah itu. Ketika tombol power back door ditekan. Dia akan membuka power back door-nya. Nah itu. Ketika ditahan lagi. Dia akan tertutup. Begitu juga yang power sliding door. Bisa membuka. Yang kanan dan yang kiri. Nah itu. Dan bisa langsung ditutup. Tanpa saling tunggu-tungguan. Kemudian langsung yang kanannya. Kalau sudah ceplik berarti sudah beres. Untuk remote engine start-nya dikunci dulu. Kemudian tekan tombol hold ini yang lama. Nah itu. Dia mau ya. Matiin-nya pencet lagi. Sekali. Seperti itu. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai Hyundai Staria 7-seater brush chrome. Untuk harga dan tempat-tempatnya bisa di cek di kolom deskripsi. Sekian.